Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kak Kanwil, Kementerian Agama Kalimantan Barat Pak Dekan, para nasumber, para panitia dari segenap universitas atau peluang tinggi yang tergabung dalam kerjasama ini para tamu, para peserta dari segenap negeri jiran yang berhadir pada kesempatan ini singkatnya semua para peserta yang tercatat 498 partisipan semuanya yang saya hormati yang tak dapat saya sebut satu persatu gelar pangkat dan jabatannya kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dengan itu acara webinar internasional bertajuk Islamic Counseling dalam rangka menghadapinya normal pada era COVID-19 ini dapat terlaksana mengiringi syukur itu salam dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang meluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-benerang pertama-tama saya ucapkan selamat atas terlaksananya webinar internasional yang bertajuk Islamic Counseling ini dan terima kasih kepada semua penggagas terutama pada dekan dan kawan-kawan terima kasih atas partisipasi Pak Kakandil juga nah kiranya webinar ini tidak selesai di depan laptop kita masing-masing tapi akan membuahkan hasil berupa komitmen kita bersama dalam rangka kita menjadi masing-masing kita menjadi konseler kepada semua orang yang membutuhkan kita sebagai konselinya Pak Ibu sekalian berbicara tentang konseling di era pandemi ini artinya kita harus menghadirkan problem solving dalam rangka menghadapi atau memasuki era new normal di era pandemi ini karena intinya konseling itu adalah problem solving kalau kita merujuk kepada pengertian saya baca semua pengertian tentang konseling itu adalah sebuah proses atau hubungan antar dua individu minimal yaitu antara konseler yang dianggap profesional atau dianggap ahli dalam hal kejiwaan dengan konseling tugas konseler adalah membimbing mungkin mengenalkan memberikan pengertian tentang diri seseorang terkait dengan masalahnya oleh karena itu tugas pertama konseler adalah harus dapat menghadirkan dirinya sebagai bukan orang yang bermasalah kan kalau dalam Islam menjadi lucu orang sedang bermasalah dia mau menyelesaikan masalah orang lain kalau Islamic counseling artinya dalam menghadirkan problem solving itu harus mampu menghadirkan konsep Islam atau berbasis Islam yaitu menghadirkan semua aspek secara komprehensif ajaran Islam menjadi masalah menjadi pemecah masalah artinya seorang muslim konseler itu harus benar-benar melirik apa sih konsep Islam dalam memandang masalah dan bagaimana konsep Islam dalam menawarkan penyelesaian masalah misalnya seorang konseler pernikahan menghadapi orang yang bermasalah dalam keluarganya jangan ujuk-ujuk yaudah pak yaudah bu cerai aja itu bukan muslim konseler tapi muslim yang putus asa yang pendek asa pendek sumbu kalau pendek sumbu jangan jadi konseler itu contoh saja sama nanti kita urai bagaimana muslim konseler itu atau konseling yang berbasis Islam atau Islamic konseling itu menghadirkan pandemi ini seulangi bahwa Islamic konseling itu artinya kita harus mampu menghadirkan konsep Islam tentang diri kita sebagai konseler tentang konseli yang kita hadapi itu dan tentang bagaimana Islam itu menghadirkan problem solving atas masalah orang itu oleh karena itu muslim konseler yang menghadirkan Islamic konseling itu dia mesti betul confirm dengan keislamannya yang banyak saya lihat kadang para ini kalau ini sebagai safe correction kita jangan misalnya di BKI itu justru banyak mengadopsi teori-teori konseling di luar Islam misalnya kalau Islamic konseling mesti dia mampu menghadirkan tuntunan Rasulullah s.a.w. dalam menghadapi mengenal diri pada manusia itu mengenal masalah pada manusia itu itu pandangan saya tentang Islamic konseling dalam rangka menghadapi pandemi ini maka muslim konseler dalam menghadapi para konselinya itu muslim konseler mesti lebih mampu menghadirkan problem solving yang lebih luas dan lebih manusiawi muslim konseler mesti tidak ikut latah latah dalam paranoid menghadapi COVID-19 misalnya muslim konseler dia harus mampu menempatkan menjadi konseler atau menjadi pewacana menjadi memberikan konsep bahwa musibah itu adalah takdir Allah tidak tidak larut ke dalam materi musibah kalau corona itu kan materi materi musibah cacingan juga materi musibah itu sama dengan itu ya kan semua penyakit sakit kepala juga itu materi musibah tapi musibah penyakit itu mesti diciptakan Tuhan itu kalau itu diciptakan Tuhan maka kenapa musibah itu datang kepada kita nah kita lihat konsep-konsep para konseler itu para sayf para kiayai memandang bahwa musibah ini terkait dengan perilaku manusia oleh karena itu konseler muslim para penyuluh misalnya harus mampu menghadirkan tentang koreksi sendiri safe koreksi karena dalam konsep islam itu musibah itu adalah pertama bisa jadi teguran bisa jadi ujian atas keimanan kita di beberapa ayat misalnya disebutkan apakah manusia itu mengira karena sudah mengatakan beriman tidak diuji oleh Allah itu konsep-konsep seperti ini bahwa kita berikutnya adalah muslim konseler itu atau problem solving yang berbasis islamic konseling itu harus menempatkan bahwa dalam mengatai masalah itu harus dua dihadirkan minimal yaitu ikhtiar dan tawakkal atau ikhtiar dan doa tidak bisa seorang muslim misalnya jumawah dengan keagamaannya jumawah dengan kemampuan ibadahnya oh tidak apa-apa mati karena sembahyang misalnya itu itu syahid hati-hati sakit mati sakit bukan mati syahid saya pernah menulis di sebuah media masa di Pontianak tentang corona dan takdir diri penyakit itu sudah sudah berada di tengah-tengah kita menjadi takdir maka takdir kita hari ini adalah dalam ikhtiar kita harus berikhtiar takdir kita sebaik-baik ikhtiar itu adalah dibaringi dengan tawakkal penyerahan diri kepada Allah berdoa kepada Allah jangan jumawah ketika pemerintah misalnya menyampaikan protokolir covid ya dalam sholat pun ya pakai protokolir covid berjamaah ya di ini banyak sudah para ahli menjelaskan di era normal misalnya kita jamaah mesti rapatkan takut setan masuk walaupun itu sangat bisa dikritik kayak setan itu benda mati benda kayu aja gitu rapat-rapat walaupun sampai melebar kakinya takut setan masuk giliran sujud kakinya menyempit memang setan tidak bisa masuk itu konsep setan bagi orang yang materialistik yang tidak mengerti setan itu apa sebenarnya itu contoh saja bagi saya itu ya jadi intinya adalah islamic counseling atau counselor muslim muslim-consular itu dalam memberikan penyuluhan kepada atau pada era covid-19 ini harus apa menyampaikan teladan pak kanwil harus ekstra menganu takut ada penyuluh justru dia telanjang bibir dalam menyampaikan penyuluhannya dan saya sudah memergoki itu pak kanwil dalam istaklim tidak memperhatikan protokol covid itu contoh saja pak lalu materinya hanya penyakit-penyakit materi keislamannya tidak ada penyakit-penyakit dalam tulisan saya itu adalah bahwa takdir kita telah berada di era pandemi nah takdir berikutnya adalah kita telah harus berada dalam takdir diri dalam ikhtiar dan tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala inti dari islamic counseling itu dan counseling secara umum itu bukan material tapi adalah masalah kejiwaan masalah hati oleh karena itu muslim counselor sekiu misalnya karena ini pak kanwil adalah mengikutkan para penyuluh sulungan barat ya kan mesti mengerti konsep hati mesti mengerti konsep hati gak mungkin orang pak bisa menenangkan orang kata dirinya ngegalau karena memandang hati itu hanya sebatas liver liver itu dalam konsep kejiwaan bukan hati tapi tempat diri merasakan kelukesah merasakan bahagia di sana orang sakit hati bukan di sini tempatnya atau bukan di pantat tapi di sini dalam islam setidaknya ada tiga konsep hati yang pertama itu lub atau albab itu inti diri itu berupa rasa , rasa ini dalam bahasa hikmah approach itu adalah zat atau nikmat dititip oleh Allah kepada ruh dialah yang batin yang punya akal fikir hayan paham ilmu lub itulah yang membedakan ruh pada manusia dengan ruh pada binatang ruh pada binatang disebut ruh hayawan tidak dititipi akal fikir hayal paham ilmu namanya binatang itu ruh pada binatang itu tidak dititipi batin pada manusia dititipi lub itu pada binatang tidak ada lub dia merasa sama merasa ingin kawin sama merasa ingin makan sama tapi pada binatang tidak punya lub inti albab itu ada inti pada diri pada diri ruh manusia lalu yang kedua itu fu'at fu'at itu adalah rasa tadi paling dalam itu sudah tercampur dengan sifat kemanusiaan dengan fitrah ruhiyah yaitu rasa yang tercampur dengan maksiat dengan maksiat batin seperti iri dengki itu fu'at iri dengki terkebur sombong angkuh tamak loba itu rasa tapi rasa yang sudah teradaptasi oleh setan lalu ada kolbu kolbu itu secara bahasa itu kilap itu berbolak-balik artinya kolbu ini yang cenderung kepada liver artinya adalah di hati yang bernama kolbu inilah kita merasakan baik buruk berganti-ganti jadi kolbu ini salah kalau diadakan jantung kalau jantung itu bukan bolak-balik turun naik jantung itu kolbu ini tempat diri kita merasakan bolak-baliknya rasa cuma dua rasa itu tidak baik atau baik baik atau buruk nyaman atau tidak nyaman itu saja sedih gembira itu saja bolak-baliknya oleh karena itu muslim konsuler itu mesti dia mampu menghadirkan konsep ketuhanan dalam menghadapi masalah dalam pandemi ini konsepnya setidaknya dia memahami apa itu penyakit yang bernama corona itu atau corona virus itu harus paham tentu ini memerlukan ahli tidak bisa seorang syarif itu memaparkan corona baru terjadi hubungan antara semanusia dengan perahli kata beliau tanya yang ahlinya jika anda tidak tahu kalau tidak tahu jangan sok tahu maka muslim konsuler persekir kalau kenapa kan will itu adalah menghadirkan para penyuluh misalnya mesti dikasih penyuluhan dulu pak tentang corona itu jangan mengambil corona dari konsep corona dari grup-grup WA tidak paham tidak paham nanti jadinya munculnya apa kalau gerup WA nakuti terus kayak tidak ada Tuhan jadi corona jadi Tuhan dalam beberapa bulan ini takuti sekali oleh manusia kenapa tidak punya konsep batin yang kedua muslim konsuler harus punya konsep tentang dirinya dulu tentang dirinya oh aku ini seorang muslim oh saya ini seorang muslim yang berketuhanan misalnya muslim itu punya konsep tawakal kepada Allah muslim itu punya konsep ikhtiar baru kemudian penyuluhannya begitu saya mulai-mulai menyimak itu pak tentang muslim konsuler masa memaki-maki konsep corona masa memaki-maki ikhtiar pemerintah dalam menghadapi corona itu bukan muslim konsuler namanya itu itu bisa liberal atau bahkan mungkin itu non-muslim bahkan non-muslim pun banyak kok yang menyampaikan apa konsuling dalam langkah menghadapi pandemi ini secara agamis jangan tidak tahu kalau ada muslim konsuler seorang seorang yang ketika mengabaikan ikhtiar bahwa Anda tidak setuju dengan konsep pemerintah boleh-boleh saja tapi tidak perlulah keluar-keluar menampilkan kejumawahan bahwa Anda tidak setuju dengan misalnya sementara waktu kemarin itu menutup musul boleh tidak setuju tapi tidak boleh pula terlalu jumawah karena Allah tidak senang dengan orang mungkin ini pikiran dari saya tentang Islamic counseling dalam rangka menghadapi pandemi ini secu pada para akademisi misalnya luncurkanlah tulisan-tulisan Anda buku-buku Anda ke publis yang kita malah mendapat seran dari grup kalau kita buru-buru pula kita menyampaikan belum tidak kita baca mana tulisan kita mana ceramah kita mana video kita terhadap ini coba begitu para akademisi itu himbuan saja himbuan saja para akademisi mencontohkan misalnya ketika dia WFH tidak banyak keluar ya edit beberapa artikel terbitkan buku-buku saya dalam bulan puasa pandemi ini setidaknya dapat 450 halaman menerbitkan buku depan setelah ini sedang dirapi-rapikan itu contoh saja bukan itu sesuatu yang berlebihan bukan sebagai muslim akademisi mestinya kita menjadi muslim konseler keseluruhan apalagi kampus-kampus islam misalnya dia harus mampu menawarkan iya ini saya lihat lalu heboh dengan gugus tugas yang hanya membagi-bagikan apa itu iya itu iya wajib karena itu juga program mandatori pemerintah misalnya tapi di balik itu tulisan-tulisan Anda di media seperti apa ini saran khusus misalnya di Yain Pontianak sebagai pimpinan saya juga menyarankan begitu tebarlah bikinlah youtube channel banyak-banyak bikinlah apa tulisan-tulisan tulisan-tulisan elektronik buah-buah elektronik yang bisa menyamai itu dan tampilkan tentang bahwa kita akademisi muslim jangan latah dengan hebohnya dunia seperti kita beragama jangan tebarkan peran tebarkan kepasrahan dan ikhtiar kepada sebutlah misalnya teman-teman kita di luar itu sebagai konsuli kita sekiu pada era pandemi ini akademisi muslim mesti menjadi muslim konsuler harus menampilkan islamic konsuling dalam rangka kita sekiu khusus di Pontianak BKI dikembangan konsepnya dikembangan konsepnya kembangkan partisipasi kita dalam rangka ini banyak yang ingin saya sampaikan tapi mungkin ini saja akhirnya adalah bahwa islam itu sudah secara kafah kafah contoh misalnya di dalam surah al-isra wununazirun al-qur'ani ma huwa shifa'un warahmatullil mu'minin contoh saja itu diantaranya itu banyak teori yang menguatkan power behind the text power behind the quran kekuatan membaca al-quran saja tapi secara ilmiah kita lakukan tapi tadi shifa'un warahmatullil mu'minin bagi orang yang percaya berarti pertama kali islamic konsuler itu muslim konsuler itu bagaimana orang percaya dengan terapi quran misalnya di tengah di tengah kehebohan di tengah kepanikan itu tampilkan salah satu solusi bikin distingsi yang bermanfaat terima kasih banyak atas kesempatan ini karena waktu juga dibatasi oleh penitia terima kasih banyak kesempatan ini terima kasih banyak atas pimpinan atas nama pimpinan salah satu pergunaan tinggi yang bergiasama di webinar internasional ini menyampaikan terima kasih kepada para terutama para narasumber yang berkenan dan untuk berpartisipasi dalam webinar internasional ini para kolega yang berpartisipasi pimpinan pergunaan tinggi yang berpartisipasi Bapak Kakkan Wil Prana Sumber dan para peserta mohon maaf jika ada yang tidak berkenan kiranya bermanfaat bagi kita semua mari kita hadapi new normal ini mohon maaf saya tidak pakai masker karena di ruangan sendiri kalau saya menerima tamu pakai masker Pak Kan Wil mohon maaf Pak Kan Wil pakai masker karena ada teman di samping-sampingnya tapi di samping saya tidak pakai masker Pak Kan Wil tidak intermezo saja itu intermezo terima kasih sekali lagi mohon maaf kiranya bermanfaat ada yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan terima kasih untuk semuanya dan insya Allah webinar seperti ini bermanfaat minimal kita menyegarkan menyegarkan wacana dan punya spirit untuk banyak berpartisipasi sebagai bangsa sebagai anak bangsa sebagai pelaku instrumen pemerintah wajib kita berpartisipasi dalam rangka kebaikan kita bersama menghadapi era new normal ini wa billahi taufiq wa hidayah wallahul muwafiq ila aqam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh